Pendekar-pendekar negeri Thaili Jilid 32 Ilmu silat yang dikeluarkan ini adalah satu di antara 72 macam ilmu silat pusaka Sio Lin Si, namanya Siulik Yangun, menyekap jagat dalam lengan baju, sekali ia kebas lengan jubahnya, seketika tenaga pukulannya menyambar keluar dari dalam jubah Jadi lengan jubah itu hanya sebagai tameng pukulan saja agar musuh tidak dapat membedakan Arah datangnya serangan, tapi tahu-tahu diserang hingga kelabahkan Namun Kyao Hang sudah lebih dulu Mi lihat kedua lengan baju Hian Lan itu Mi lembung bagai guni penuh angin, segera ia tahu serangan apa yang akan dilakukan padri sakti itu, bentaknya cepat, Siulik Yangun, nyata memang hebat berbareng itu sebelah tangannya segera dipukulkan ke arah lengan baju lawan dengan kuat Tenaga yang terhimpun dalam lengan baju Hian Lan itu menggembung, sebaliknya tenaga pukulan yang dilontarkan itu terpusat keras, maka terdengarlah suara red-red beberapa kali, di tengah goncangan arus tenaga yang mahadasyat itu, sekonyong-koyong di tengah ruangan itu bertebaran beberapa puluh ekor kupu-kupu Keruan semua orang terperanjat, waktu mereka perhatikan, ternyata kupu-kupu itu bukan lain adalah robekan kain lengan baju Hian Lan Waktu perhatian mereka beralih atas diri padri itu, tertampaklah kedua lengannya sudah telanjang hingga kelihatan jelas tulang lengannya yang kurus kering Rupanya di bawah tekanan dua arus tenaga dalam yang maha kuat, maka lengan baju padri yang gondrong itu tidak tahan dan seketika tergelas hancur Dengan demikian, tanpa lengan baju Hian Lan menjadi mati kutu dan tidak bisa menggunakan si Uli Kian Gun lagi Saking gusarnya sampai muka Hian Lan merah padam, Kera Kyao Hang mematahkan serangannya itu dirasakan jauh lebih menderita daripada membunuhnya Tanpa omong lagi kedua lengannya yang telanjang itu susul-menyusul menghantam serabutan dengan dasyat luar biasa Waktu semua orang memperhatikan, ternyata yang dimainkan Hian Lan sekarang adalah ilmu pukulan yang tersebar luas di dunia kangong Yaitu Tio Cho Tiang Tin atau ilmu pukulan ciptaan Song Tai Cho Song Tai Cho Tiokong In, cikal bakal dinasti Song, sangat terkenal dengan kepandainya dalam dua jenis ilmu silat Yaitu Tai Cho Tiang Kun dan Tai Cho Pang, ilmu pukulan dan ilmu permainan Toya dari Song Tai Cho Saking populernya kedua jenis ilmu silat itu hingga pada zaman itu setiap orang bulim hampir setiap orang bisa, paling tidak juga pernah melihatnya Maka semua orang menjadi heran demi nampak padri sakti Sio Lim Siang terkenal itu ternyata memainkan ilmu silat yang umum itu Tapi sesudah Hian Lan menyerang tiga kali, mau tak mau timbul juga perasaan kagum mereka, pantas saja Sio Lim Siang memperoleh nama harum Sama-sama sejurus Hoa San Tioki, mencatur di atas Hoa San, tapi di bawah permainannya ternyata mempunyai daya serang seliat ini Dan karena rasa kagum mereka kepada ketangkasan Hian Lan, mereka jadi lupa pada wujud si padri yang sebenarnya tak keruan dan lucu itu Tadi sebenarnya ada berpuluh orang yang mengerubut Kyao Hong, tapi kini demi Hian Lan sudah turun tangan, yang lain merasa akan mengganggu malah jika ikut mengeroyok Maka satu persatu mereka mengundurkan diri, semuanya hanya menonton saja sambil merubung rapat di pinggir untuk berjaga kalau Kyao Hong kewalahan dan ingin kabur Melihat pengeroyok lain sudah mundur, hati Kyao Hong tergerak, mendadak ia menghantam ke depan dengan tipu Chong Hong Cham Chiang atau menyerbu maju membunuh panglima musuh Tipu ini pun termasuk salah satu pukulan Tai Chao Tiang Kun Tipu ini sebenarnya sangat umum, tapi di bawah pukulan Kyao Hong ternyata membawa tenaga maha dasyat dengan gaya yang indah Setiap hadirin ini boleh dikatakan adalah jago silat pilihan semua, dengan sendirinya mereka kenal di mana letak kebagusan setiap ilmu es silat Maka demi nampak serangan Kyao Hong yang indah itu, tanpa terasa mereka sama bersorak memuji Dan sesudah sorakan mereka tercetus barulah mereka merasa salah Bukankah Kyao Hong adalah musuh yang harus mereka bunuh, tapi mengapa malah bersorak untuk menambah semangat musuh? Namun sudah terlanjur, suara sorakan mereka sudah lalu Bahkan serangan kedua Kyao Hong dalam tipu Hosok Lipui, memperlihatkan pengaruh di Hosok, tampaknya lebih bagus lagi daripada jurus pertama Maka tidak sedikit di antara para hadirin itu masih bersorak, urung ketika sadar kelakuan mereka yang keliru Namun hal mana jelas mengujuk betapa rasa kagum dan gegetun mereka atas kepandayan Kyao Hong itu Begitulah, jika tadi malam keadaan dikeroyok Kyao Hong tidak dapat memperlihatkan ketangkasannya Adalah sekarang sesuah Kyao Hong bertempur satu lawan satu dan para pengeroyok tadi menjadi penonton Barulah semua orang menyadari di mana kelebihan ilmu silat Kyao Hong daripada orang lain Maka sesudah beberapa jurus lagi, jelas kelihatan siapa lebih unggul dan siapa asor Ilmu pukulan yang dimainkan kedua orang sama-sama kungfu yang sangat umum Tapi setiap serangan Kyao Hong selalu lebih lambat sedikit dan membiarkan Hian Lan melancarkan serangan lebih dulu Dan sekali serangan Hian Lan dilontarkan, menyusul Kyao Hong lantas menyerang juga Ilmu pukulan ciptaan Song Tai Tu itu seluruhnya meliputi 72 jurus Tapi setiap jurus merupakan lawan daripada jurus lain Maka Kyao Hong sengaja incar baik-baik tipu serangan Lawan Lalu ia keluarkan tipu serangan yang tepat untuk mengatasinya Dengan demikian, tentu saja Hian Lan dibikin kewalahan Teori itu sebenarnya diketahui oleh setiap penonton Yang susah adalah kepandaian serang belakang tapi tiba lebih dulu itulah yang tidak mungkin dimiliki sembarang orang Melihat kawannya kewalahan, terang sudah kalah, segera Hian Chip berseru Huh, kamu anjing Cidan ini, caramu sesungguhnya terlalu rendah Apa yang kumainkan adalah ilmu pukulan Tai Chow dinasti kita Mengapa aku dituduh rendah sahut Kyao Hong tertawa Mendengar demikian, seketika pahamlah semua orang maksud Kyao Hong memainkan Tai Chow Tiang Kun itu Jika Kyao Hong menggunakan ilmu silat jenis lain untuk menangkan Tai Chow Tiang Kun yang dimainkan Hian Lan Tentu orang lain takkan mengatakan dia lebih kuat dan ulet Sebaliknya akan menyalahkan dia dengaja menghina ilmu es silat ciptaan cikal bakal dinasti Song yang jaya itu Dan hal ini tentu akan menambah sentimen kebangsaan orang banyak itu Tapi sekarang kedua pihak sama menggunakan Tai Chow Tiang Kun Dalam pertandingan ini hanya mengadu ilmu silat belakang Kyao Hong tak bisa lagi dituduh kurang ajar atau tuduhan lain Begitulah maka Hian Chip tak dapat tinggal diam lagi melihat Hian Lan dalam sekejap lagi akan terancam bahaya Tanpa bicara ia terus menuding kesoan kihiat di dada Kyao Hong Ilmu yang dia pakai adalah Tian Tio Huchi atau jari Buddha dari Tian Tio Semacam ilmu Tiam Hiat yang hebat dari Xiao Lim Si Mendengar tutukan orang itu membawa suara mencicip perlahan Segera Kyao Hong berkata Sudah lama ku dengar betapa hebat Tian Tio Huchi Ternyata memang bukan Omong kosong belaka Tapi bila kau gunakan ilmu silat bangsa asing Tian Tio itu untuk mengalahkan ilmu pukulan cikal bakal dinasti kita Bukankah engkau akan dituduh menghianat dan menghina dinasti kita sendiri Hian Chip terkesiap sebab ilmu silat Xiao Lim Si memang berasal dari budi Dharma yang aslinya orang asing dari Tian Tio, kini India Sebabnya Kyao Hong sekarang dikeroyok adalah disebabkan bekas pangcu itu dituduh keturunan Cidan Tapi karena sejarah Xiao Lim Si sudah terlalu tua Ilmu silatnya sudah tersebar luas di kalangan bulim hingga berbagai aliran dan mazhab sedikit banyak ada tersangkut hubungan hingga semua orang sama melupakan asal-usul Xiao Lim Si yang ada sangkut pautnya dengan bangsa asing itu Kini demi mendengar teguran Kyao Hong itu, segera banyak di antara hadirin yang berpandangan jauh dan berjiwa terbuka itu berpikir Terhadap budi Dharma kita memuja sebagai malaikat dewata, sebaliknya mengapa membenci orang Cidan sampai ke tulang sum-sumnya? Bukankah mereka sama-sama bangsa asing? Ya, sudah tentu di antara kedua bangsa itu ada bedanya, bangsa Tiantiok tidak pernah menjajah dan membunuh bangsa Han kita, sebaliknya bangsa Cidan adalah penjajah yang ganas dan kejam Jadi antara bangsa asing pada hakikatnya juga ada perbedaannya dan tidak boleh disamaratakan, harus dibedakan antara yang baik dan yang jahat, antara kawan dan lawan, antara penjajah dan dijajah Dan apakah orang Cidan itu semua jahat? Apakah tidak ada yang baik? Begitulah di tengah pertarungan sengit itu banyak di antara pengeroyok terdapat kaum pikiran sempit, berjiwa dangkal dan dengan sendirinya takkan berpikir tentang perbedaan itu Tapi sebagian yang tergolong cendik ya, dalam benak mereka lantas terlintas pikiran seperti itu, mereka merasa Kiao Hong Belum tentu adalah manusia yang harus dibunuh, sebaliknya kita sendiri juga belum pasti di pihak yang benar Dalam pada itu, meski Hian Lan dan Hian Cip berdua melawan Kiao Hong seorang, mereka lebih banyak menangkis daripada menyerang Sementara itu karena ilmu pukulan pertama telah dipatahkan sama sekali oleh lawan, maka Hian Lan telah ganti ilmu esilat Lohon Kun yang lihai dari Siow Lim Pai Huh, bukankah Lohon Kun juga berasal dari ajaran bangsa asing dari Tehian Tiok? Demikian Kiao Hong mengecek Baiklah, akan kulihat apakah ilmu esilat asal luar negeri itu lebih lihai ataukah ilmu esilat dalam negeri Song sendiri lebih hebat Sembari bicara, pacor yang kun terus dilancarkan susul-menyusul Keruan semua orang merasa tersinggung oleh ucapan Kiao Hong itu Mereka mengeroyok Kiao Hong, alasannya karena dia bangsa asing Tapi sekarang ilmu esilat yang dipakai pihak sendiri justru adalah ilmu esilat impor Sebaliknya ilmu esilat pukulan yang dimainkan Kiao Hong adalah produksi dalam negeri asli Yaitu ciptaan cikal bakal dinasti Song yang tersohor itu Begitulah selagi banyak di antara mereka merasa ragu-ragu dan rikuh Tiba-tiba terdengar Tio Cipsan berseru Peduli kita memakai ilmu esilat berasal dari mana Yang terang keparat ini telah membunuh ayah bundanya dan gurunya sendiri Kejahatannya jauh lebih pantas dihukum mati Ayolah saudara, kerubut maju bersama sambil berseru Segera ia mendahului menerjang maju Menyusul T.M. Kong, T.M. Poh, para tiang lo dari Kepang Tiat bin Poan Koan Tan Chin bersama putranya Semuanya berjumlah puluhan orang terus ikut menyerbu maju Ilmu esilat para pengerubut ini semua pilihan Meski banyak jumlah mereka Tapi posisi mereka tidak kacau Yang satu maju, yang lain mundur Yang lain maju, yang satu mundur lagi Sambil berkata menghantam dan menangkis Kiao Hong berkata pula Kalian mengatakan aku orang Cidan Jika betul, maka Kiao Sam Wai Lo Kong Kong dan Lo Poh Poh tentu bukan ayah ibuku Jangankan kedua orang tua itu adalah orang yang paling kuhormati selama hidup Dan tiada maksud mencelakainya sedikitpun Andaikan benar akulah yang membunuh mereka Toh tuduhan membunuh ayah bunda sendiri juga tidak dapat ditimpakan atas diriku Sedangkan Hyankoh Taisu adalah guruku yang kupuja Jika Xiaolin Pai mengakui Hyankoh Taisu adalah guruku Maka aku orang Shikiau menjadi terhitung anak murid Xiaolin Lantas apa alasan kalian mengerubut seorang anak murid Xiaolin Pai? Kalau begini hektometer, bicara seperti pokrol bambu Mau menang sendiri, jengek Hyankoh Taisu dengan menengkol Habis, kalau kalian tidak anggap aku sebagai anak murid Xiaolin Pai Dengan sendirinya tuduhan membunuh guru itu tak terbukti Sahut Kiao Hong, memangnya kalau mau menyalahkan orang masakan kuatir kurang alasan Tapi bila kalian ingin membunuhku, mestinya bicaralah terus terang dan bunuhlah kalau mampu Mengapa mesti cari alasan yang tidak dapat dibuktikan biarpun mulutnya bicara mencerocos Namun serangannya tidak pernah berhenti Tinjunnya menjotos Tan Shok San Kakinya menendang Tio Chi San Sukutnya menyikut Chin Go Anjun Telapak tangan menghantam Pau Jian Leng Hanya sekejap saja beruntun empat orang sudah direbohkan olehnya Kiao Hong tahu bahwa lawan-lawannya itu bukan kaum penjahat Maka serangannya selalu seringan mungkin Yang dirobohkan sampai saat itu sudah ada belasan orang Tapi tiada satu jiwapun yang dicelakai olehnya Namun pengeroyok itu terlalu banyak Belasan orang roboh, berpuluh orang segera menggantikannya Maka tidak lama kemudian, mau tak mau Kiao Hong mengeluh Jika pertempuran begini diteruskan, akhirnya aku pasti akan kepayahan Rasanya jalan paling baik adalah kabur saja Maka sambil bertempur segera ia mencari jalan untuk meloloskan diri Tio Chi San yang dirobohkan itu menggeletak di lantai dengan sebelah tangan patah Tapi ia tahu maksud Kiao Hong akan melarikan diri Segera ia berseru, awas Kawan-kawan ketung dia dengan rapat Anjin keparat ini hendak melarikan diri dalam pertarungan Sengit itu memang Kiao Hong sudah agak terpengaruh oleh bekerjanya Arak yang banyak diminumnya tadi Kini mendengar caci maki Tio Chi San Keruan amarahnya tak tertahankan lagi Bentaknya dengan gusar Ya, anjin keparat ini akan pakai dirimu sebagai korban pembunuhan pertama Sambil berkata, sekuatnya ia memukul dari jauh Selaka seru Hian Lian dan Hian Cip berbareng Kedua tangan mereka sama memapak ke depan untuk menolong Tio Chi San Di tengah gencetan arus tenaga yang hebat itu Sekonyong-konyong terdengar suara jeritan ngeri seorang Dada orang itu tersodok oleh tenaga pukulan Hian Lian dan Hian Cip Sebaliknya punggung kena dihantam oleh pukulan Kiao Hong dari jauh Di tengah gencetan tiga arus tenaga maha dasyat itu Keruan tulang iga orang itu seketika patah dan remuk Isi perutnya hancur Darah menyembur keluar dari mulutnya Badan terkulai lemas sebagai cacing di lantai Kejadian di luar dugaan ini tidak hanya mengejutkan Hian Lian dan Hian Cip Bahkan Kiao Hong juga terkesiap Orang yang sial itu ternyata goetuk Kiliok adanya Sebagaimana diketahui Kiliok tadi terkatung-katung di atas Belandar Dengan menggandul pada goloknya yang terjepit Belandar itu Oleh karena sudah sekian lamanya Setelah tergontai-gontai kian kemari Akhirnya golok yang terjepit Belandar itu mulai mengendur dan akhirnya jatuh ke bawah Seungguh kebetulan juga dengan tepat Kiliok jatuh di tengah-tengah gelombang tenaga yang sedang dilontarkan oleh ketiga orang yang bertempur itu Keruan Kiliok mirip digencek di tengah peres yang maha kuat seketika jiwanya melayang Omi Tohut Sian Cai, Sian Cai Kiao Hong, dosamu bertambah besar lagi demikian kata Hian Lan menyebut Buddha Kiao Hong menjadi besar, sahutnya, orang ini tidak seluruhnya terminasa di tanganku Kalian berdua juga mempunyai saham atas kematiannya Mengapa kau tumplek semua kesalahan atas namaku Omi Tohut? Kalau sebelumnya tiada gara-garamu, masakah terjadi pertempuran seperti sekarang ini sahut Hian Lan? Kiao Hong semakin murka, baiklah, semua boleh kau catat atas rekeningku Lantas mau apa setelah mengalami pertarungan sengit itu, watak liar dalam darah Kiao Hong menjadi komat Sekejap itu ia berubah beringas bagaikan seekor binatang buas Sekali tangannya membalik, tepat seorang lawan kena cengkramannya Ternyata orang ini adalah Tan Tiong San, putra kedua Tan Ching Menyusul Kiao Hong terus rampas golok Tan Tiong San Ketika tangan kanan menggalok, tanpa ampun lagi batok kepala Tan Tiong San hancur dan mati seketika Maka gegerlah para ksataya, mereka menjerit kaget, berteriak khawatir dan mencaci maki dengan gusar Setelah membunuh orang, Kiao Hong bertambah kalap, golok rampasannya berputar dengan cepat Tangan kanan mendadak menjotos dan terkadang memukul dengan telapakan Sedang golok di tangan kiri membacok dan menebas, dasyatnya tak tertahankan Hanya sekejap saja tertampaklah dinding di sekitar sudah penuh titik noda darah Di tengah kalangan sudah bergelimpangan belasan mayat Ada yang kepala berpisah dengan badannya, ada yang dada pecah dan pinggang putus Dalam mengamuk itu, Kiao Hong sudah tidak pandang bulu lagi Dengan meti merah membara ia membunuh setiap orang yang diketemukan Toan Kong Tiang Lo dan Ge Tiang Lo telah binasa semua di bawah goloknya Di antara ksataya yang hadir itu kebanyakan tentu pernah membunuh orang Maklum, membunuh orang bagi orang persilatan boleh dikatakan terlalu jinak Andaikan tidak pernah membunuh orang dengan tenaga sendiri Paling sedikit juga sudah biasa menyaksikan pembunuhan Tapi pertarungan sengit seperti sekarang sungguh tidak pernah dilihat mereka selama hidup Lawan mereka hanya satu orang Tapi Kiao Hong justru bertempur seperti binatang buas dan hantu iblis yang mendadak berada di sana Sekejap kemudian tahu-tahu sudah berada di sini Banyak jago terkemuka yang maju melabraknya berbalik Terbunuh oleh kera Kiao Hong yang lebih cepat, lebih ganas dan lebih tangkas Sebenarnya para ksataya yang hadir itu bukanlah manusia pengecut Tapi di bawah terjangan Kiao Hong yang kalap bagai Banteng ketapon itu, segera banyak di antaranya timbul rasa takut dan ingin melarikan diri Mereka berharap bisa lekas tinggalkan gelanggang pertempuran Apakah Kiao Hong berdosa atau tidak? Mereka tidak mau ikut campur lagi Dalam pada itu Yew Si Siang Hong, kedua jago bersaudara Si Yew, berbareng menerjang dari kanan dan kiri Tangan kiri mereka sama memegang tameng bundar, hanya tangan kanan yang berbeda persenjataannya Yew Ek memakai tombak pendek, sebaliknya Yew Ki menggunakan golok Walaupun Kiao Hong melabrak para pengeroyok itu dengan kalap dan tak kenal ampun Tapi terhadap setiap gerak serangan lawan selalu diperhatikan dengan baik Pikirannya tetap dalam keadaan jernih, maka sejauh ini ia tidak terluka sedikitpun Ketika dilihatnya kedua saudara Si Yew itu menerjang maju dengan senjata aneh Cepat ia mainkan goloknya ke kanan-kiri Lebih dulu ia robohkan dua lawan di sampingnya Habis itu ia mendahului memapak ke arah Yew Ek dan menyerang Tapi bacokannya ditangkis oleh tameng Yew Ek Terang, golok Yau Hong malah mendal ke atas Waktu diperiksa, ternyata metu goloknya melingkar dan tak bisa dipakai lagi Ternyata tameng kedua jago bersaudara itu adalah buatan dari baja murni Biarpun dibacok dengan pedang atau golok mestika juga tak mempan Apalagi golok yang dipakai Kiao Hong itu hanya golok biasa yang dirampasnya dari T. Antiong San Begitulah sekali perisainya menangkis Secepat kilat tombak pendek di tangan Yew Ek yang lain Lantas menusuk dengan tipu Tokcoa Katong Ular berbisa keluar dari gua, tombak itu menyambar dari bawah perisai dan mengarah perut Kiao Hong Pada saat itu juga Kiao Hong melihat berkelebatnya senjata Perisai Yew Ek mendadak memotong pinggangnya Metu Kiao Hong cukup awas, sekilas pandang ia sudah tahu Pinggir tameng itu sangat tajam, bila kena pinggang bukan mustahil akan terpotong putus menjadi dua Sungguh lihainya tidak kepalang Bagus bentak Kiao Hong sambil buang goloknya, menyusul tinju kiri terus menghantam sekuatnya Maka terdengarlah suara belang yang keras, bagian tengah tameng Yew Ki tepat kena digemjot Menyusul kepalan tanagan kanan Kiao Hong menghantam lagi, belang, tameng Yew Ek juga kena digempurnya dengan tepat Kontan Yew Si Siang Hiong merasa separuh tubuh mereka seakan-akan kaku dan lumpuh Pukulan-pukulan Kiao Hong yang mahadasyat itu meski tidak langsung mengenai mereka Tapi sudah cukup membuat meti mereka berkunang-kunang dan kepala pusing tujuh keliling seketika tangan mereka menjadi lemas Tameng, tombak dan golok tidak kuat dipegang lagi, terdengar suara gemerentang yaring, senjata mereka semua jatuh ke lantai Bagus, boleh berikan padaku saja senjata kalian itu seru Kiao Hong dengan tertawa Cepat ia jemput perisai kedua saudara Yew itu, segera ia putar dengan kencang Kedua perisai baja yang bundar itu sungguh merupakan senjata serba guna yang ampuh Kemana senjata itu menyambar, disitu lantas terdengar jeritan ngeri Hanya sekejap saja sudah empat orang menjadi korban perisai baja itu Wajah Yew si siang hiong tampak pucat dan semangat lesu Kata Yew ek, Jite, bukankah suhu pernah mengatakan kepada kita Perisai ada orang ada, perisai hilang orangnya gugur benar tuako Sahut Yew ki dengan muram Hari ini kita telah kecundang sedemikian rupa Masakah kita masih ada muka untuk hidup lebih lama di dunia ini? Segera mereka menjemput kembali senjata masing-masing, yaitu tombak dan golok Berbarang mereka tikam perut sendiri dengan senjata itu, maka binasalah mereka seketika Keruan banyak saat ia menjerit kaget Tapi mereka sedang dicecar oleh Kiao Hang dengan hebat Maka tiada seorang pun sempat mencegah perbuatan nekat kedua saudara Yew itu Kiao Hang melengak juga Sungguh tak terpikir olehnya bahwa sebagai cuan rumah kedua saudara Yew itu bisa ambil pikiran pendek begitu? Karena kejutnya itu pengaruh arak tadi menjadi hilang sebagian besar Hati pun agak menyesal Yew si siang hiong, guna apa ambil keputusan demikian? Dan seru Kiao Hang dengan terharu tentang kedua perisai ini Biarlah ku kembalikan saja sambil berkata Dengan khidmat dan hormat ia taruh kedua perisai itu di samping jenazah Yew si siang hiong Tapi belum lagi ia tegak kembali dari berjongkok Tiba-tiba didengarnya jerita khawatir seorang gadis Awas Kiao Hang cukup cerdas dan tangkas Sedikit menggeser ke samping Maka menyambar lewatlah sebilah pedang tajam Jeritan itu ternyata berasal dari acu Dan penyerang gelap itu adalah temkong sekali membokong Tidak kena, segera jago tua itu menyingkir jauh Tempoh menjadi gusar, serunya Bagus, kamu budak setan ini Kami tidak membunuhmu Tapi kamu malah bersuara membantu dia mendadak Ia melompat ke sana, sekali gaplok Segera kepala acu hendak dipecahkannya Waktu Kiao Hang menempur para ksatria itu Sejak tadi acu meringkuk di sudut ruangan Tenaga murninya perlahan mulai lenyap Badan menjadi lemas Ia melihat Kiao Hang dikeroyok orang banyak Walaupun tahu bakal banyak menghadapi bahaya toh bekas pangcu itu bersedia mengantar Dirinya untuk mencari tabib sakti Budi kebaikan ini biar tubuhnya hancur Lebur juga susah dibalas Sebab itulah acu merasa sangat berterima kasih dan khawatir pula Maka ketika mendadak Kiao Hang diseregap temkong tadi Segera ia bersuara memperingatkan Untung sebelum tempoh mencapai sasarannya Secepat kilat Kiao Hang menyusul tiba Dari belakang ia jambret punggung nenek itu dan ditarik sekuat tenaga serta dilemparkan ke samping Berak, sebuah kursi tertabrak hancur oleh badan Tempoh yang gede mirip kuda teji itu Meski tidak kena serangan nenek itu Namun acu ketakutan hingga muka pucat dan badan lemas terkulai Kiao Hang terkejut, pikirnya Hawa murninya sudah mulai kering Namun dalam keadaan begini mana dapat ku tolong dia Sementara itu terdengar Sih Sinih berkata dengan nada dingin Tenaga nona itu sekejap lagi akan habis Akan kau tolong jiwanya tidak dengan tenaga dalammu Jika napasnya putus Terpaksa aku tak dapat menolongnya lagi Kiao Hang menjadi serba susah Ia tahu perkataan Sih Sinih itu bukan omong kosong belaka Tapi sekali awak sendiri menolong acu Segera dirinya akan dihujani pukulan dan senjata oleh lawan yang sudah merumbung di sekitarnya itu Sudah banyak jatuh korban di pihak datria itu Mana mau mereka menyudahi pertempuran ini? Lalu, apakah mesti menyaksikan acu mati begitu saja? Padahal dengan menyerempet bahaya ini Ia membawa acu ke Cip Hian Cheng ini Tujuannya adalah minta pengobatan pada Sih Sinih Sesudah tiba di tempat dan berhadapan dengan tabib sakti Lalu membiarkan nona itu mati kehabisan tanaga Bukankah sangat sayang? Tapi kalau sekarang ia salurkan hawa murni padanya Itu berarti ia mengantikan jiwa nona itu dengan jiwa sendiri Padahal acu hanya seorang budak cilik yang baru dikenalnya Di tengah jalan, pada hakikatnya tiada sesuatu hubungan baik apa-apa Soal menolong sesamanya adalah perbuatan biasa bagi seorang pendekar dan ksatria Tapi kalau mesti menggunakan jiwa sendiri yang berharga untuk menggantikannya wanona cilik itu Betapapun juga tidak masuk di akal Aku sudah berusaha sedapatnya membawanya ke tempat si tabib sakti Kewajibanku boleh dikatakan sudah jauh lebih dari cukup Biarlah sekarang juga ku tinggal pergi saja dan terserah Sih Sinih mau menolong jiwanya atau tidak Setelah ambil keputusan itu, segera Kyao Hang jemput kembali kedua perisai tadi Dengan gerakan Tai Peng Tiani atau Garuda Raksasa Pentang Sayap Mendadak ia putar perisai itu dengan kencang hingga berwujud dua bola Berbareng ia terus terjang keluar Karena orang di dalam ruangan itu terlalu sesat, pula gerakan Kyao Hang teramat liai Seketika tiada seorang pun yang berani merintanginya Setiba di ambang pintu, baru Kyao Hang hendak angkat kaki seribu Sekonyong-konyong terdengar suara seorang yang parau Bunuh dulu budak itu, baru kita balas sakit hati pula pembicara ini ternyata Tiat Bin Poan Koan Tan Ching adanya Putranya yang tertua, Tan Pek San segera mengiakan dan ayun goloknya membacok kepala acu Keruan Kyao Hang terkejut dan khawatir tidak jadi melangkah pergi Tanpa pikir, ia sambitkan sebelah perisainya Bagaikan piring terbang perisai itu menyambar secepat kilat ke depan Awas dengan khawatir beberapa orang memperingatkan Dengan cepatan Pek San juga angkat goloknya hendak menyampu Namun betapa hebat tenaga Kyao Hang tepi perisai itu sangat tajam pula Krak, kret, tau-tau golok tertabas Patah, bahkan Tan Pek San sendiri terpotong putus sebatas pinggang Malahan perisai itu masih terus menyambar ke depan hingga menancap di pilar Kematian Tan Pek San itu benar-benar sangat mengenaskan Hal ini membuat semua orang ikut murka Bukan saja Tan Cing dan putranya Tan Pek San menurut berbareng ke arah acu Bahkan beberapa ksatria lain juga menghujani acu dengan senjata Manusia pengecut Naki Kyao Hang Cepat ia bertindak Dari jauh ia memukul empat kali berturut-turut Hingga semua orang itu dipaksa menyingkir Menyusul ia lari maju Ia angkat acu dan dikempit dengan tangan kiri Ia gunakan perisai yang masih ada untuk melindungi badan si gadis Kyao To'aya, aku percuma Jangan kau pikirkan aku lagi Lekas yang kau menyelamatkan diri saja Seru acu dengan suara lemah Namun pertarungan Semit itu sudah mengobarkan semangat jantan Kyao Hang yang angkuh dan tinggi hati Serunya, urusan sudah terlanjur begini Sudah terang mereka takkan mengampuni jiwamu Biarlah kita mati bersama saja Dan sekali tangan kanan bergerak Kembali ia berhasil merebut sebatang pedang Dengan senjata rampasan itu ia terus menerjang keluar Karena tangan kiri mengempit acu Gerak-geriknya menjadi kurang leluasa Perisai pun kurang rapat untuk melindungi badan si gadis Namun Kyao Hang sudah tidak pikirkan mati hidup sendiri Ia putar pedang sedemikian kencangnya Tapi baru saja dia hendak menerobos keluar Sekonyong-konyong punggung terasa sakit Nyata telah kena dibacok sekali oleh orang Tanpa pikir lagi ia mendepak ke belakang Kontan penyerang itu kena ditendang dan binasa seketika Dan pada saat hampir bersamaan itu Punya Kyao Hang kena hantam sekali pula oleh Yan Lan Menyusul dada kanan juga kena ditusuk pedang musuh Mendadak Kyao Hang mengerang sekali Begitu keras suaranya hingga seperti bunyi halilintar Bentaknya Kyao Hang akan bereskan diri sendiri Dan tidak mau mati di tangan kaum keroco dan bangsa pengecut Namun para pengeroyok itu sudah kadung nekat Mereka tidak mau memberi kesempatan kepada Kyao Hang Untuk membunuh diri lagi Segera belasan orang menubruk maju Tapi dengan tangkasnya mendadak Kyao Hang mencengkram Kontan Tiong Hiat di dada Hian Cip kena dipegang olehnya Terus diangkat tinggi ke atas Dalam kagetnya semua orang sama menjerit Dan beramai melompat mundur Karena Tiong Hiat terpegang Betapapun lihai Hian Cip juga tak berguna Sama sekali ia tak bisa berkutik Tampaknya pinggir perisai yang tajam itu Tinggal belasan senti saja di depan tenggorokannya Asal sedikit Kyao Hang sodok senjata itu Seketika kepala Hian Cip bisa kuntung Tak tertahankan lagi padri itu menghela nafas panjang Ia pejamkan matu menunggu ajal Tapi Kyao Hang sendiri merasa luka di punggung Dada dan pundak sakitnya tidak kepalang Maka berkatalah dia Ilmu silatku ini asalnya juga dari Siow Lim Pai Minum air harus ingat pada sumbernya Mana boleh ku bunuh padri saleh Siow Lim Pai? Hari ini aku sudah pasti akan mati Kalau membunuh seorang lagi apa manfaatnya habis berkata Cekalannya menjadi kendur Ia lepaskan Hian Cip ke lantai dan berkata Silahkan kalian turun tangan Ditantang begitu Semua orang menjadi tertegur dan saling pandang Malah mereka terpengaruh oleh perbawa Kyao Hang yang gagah berani itu Sebaliknya Tan Chin sudah terlalu sakit hati Karena kedua putranya dibunuh oleh Kyao Hang Dengan kalap terus ia menerjang maju Golok lantas membacok dada Kyao Hang Kyao Hang tahu betapapun ia menerjang Toh takkan mampu membobol kepungan orang banyak Maka ia hanya berdiri tegak tanpa menangkis Sesaat itu terkilas macam-macam pikiran dalam benaknya Sebenarnya aku orang cidan atau bangsa Han Siapakah gerangan yang membunuh ayah bunda dan buruku itu Selama hidupku selalu berbuat bajik dan membela keadilan Mengapa hari ini tanpa sebab aku menewaskan pendekar sebanyak ini Dengan nekat aku menolong jiwa acu Hingga aku sendiri malah binasa di tangan paraksatria ini Bukankah aku ini terlalu bodohan Akan ditertawai orang dalam pada itu Ia lihat wajah T. Ancing yang merah padam Saking burka itu tampak berkerut-kerut Meta mendelik, goloknya sudah menyambar ke arah dadanya Tampaknya dalam sekejap lagi Kyao Hang pasti akan menggeletak tanpa bernyawa oleh serangan Tancing itu Gop yang lo, Citho at yang lo dan lain-lain Sama pejamkan metu karena tidak tega menyaksikan kejadian tragis itu Sekonyong-konyong dari udara melayang turun seorang dengan cepat luar biasa dan tepat membentur golok Tancing Karena tidak tahan oleh tenaga tumbukan itu, golok Tancing terpental ke samping Di tengah jerit kaget semua orang, mendadak dari udara melayang turun seorang lain Sekali ini orang itu terjungkir, kepala di bawah dan kaki di atas Jadi lebih tepat dikatakan terjun, rak Kepala orang itu tepat menumbuk kepalatan Ting, keruan kepala kedua orang sama-sama hancur lulus seketika Dan baru saja sekarang semua orang dapat melihat jelas Kedua orang yang melayang turun dari udara itu adalah penjaga di atas rumah Terang mereka dipegang orang dan dilemparkan ke bawah sebagai senjata rahasia Selagi keadaan kacau balau, mendadak dari ujung wuungan sana membuai turun seutas tambang yang panjang Dengan keras sekali tambang itu menyambar kepala orang banyak Cepat para ksatria angkat senjata hendak menangkis Tapi ujung tambang itu tahu-tahu berganti arah terus melilit pinggang Kiao Hong Pada lain saat mendadak tambang itu sudah terangkat ke atas Waktu itu dah sudah bercucuran dari luka Kiao Hong Tangan kirinya yang mengempit acu itu sudah tak bertenaga Maka ketika ia dikerak ke atas oleh tambang itu Acu lantas jatuh ke tanah Kemudian dapatlah semua orang melihat orang yang memegangi ujung tambang Sebelah sana adalah seorang laki-laki berbaju hitam mulus Perawakannya tegap, tapi mukanya berkedok kain hitam Hanya kedua matanya yang kelihatan Setelah mengerak Kiao Hong ke atas Segera laki-laki itu mengempitnya dengan tangan kiri Menyusul tambang panjang itu diayunkan hingga tergubat pada tiang bendera di depan Cip Hian Cheng Pada saat para ksatria berteriak dan mementak disertai hujan Berbagai macam senjata rahasia ke arah Kiao Hong Dan laki-laki baju hitam itu tarik kencang tambangnya Sekali melayang ke depan, tahu-tahu badannya terangkat ke atas dan hingga dibakon di pucuk tiang bendera itu Maka terdengarlah suara pelak-pelak yang riuh Berpuluh macam senjata rahasia itu sama menancap di bakon tiang bendera Sementara itu tambang lelaki baju hitam itu diayunkan ke depan lagi Hingga ujungnya tepat mengubat pucuk pohon besar yang berada puluhan meter jauhnya Lalu orang itu mengempit Kiao Hong dan membuai ke atas pohon di sebelah sana lagi Dan begitu seterusnya Hanya sekejap saja laki-laki baju hitam itu sudah menghilang Yang terdengar kemudian hanya suara derap lari kuda yang berdepak-depak dan semakin jauh Tertinggal parat satria hanya saling pandang dengan bingung Meski Kiao Hong terluka parah, tapi pikiran jernihnya masih belum lenyap Kera bagaimana lelaki baju hitam itu menolongnya, semuanya dapat diikuti dengan jelas Sudah tahu ia sangat berterima kasih Pikirnya, Kera main tambang demikian aku pun bisa Tapi kepandainya sekaligus menyerang berpuluh lawan dengan tambang Lalu ganti arah untuk menolong diriku Inilah yang aku tidak mampu menirunya Setelah menyelamatkan Kiao Hong Orang baju hitam itu lantas angkat Kiao Hong ke atas kuda Dua orang setunggangan mereka menuju ke utara Di atas kuda juga orang itu mengeluarkan obat untuk dibubuhkan pada luka Kiao Hong Saking banyak mengeluarkan darah, beberapa kali Kiao Hong hampir pingsan Syukur setiap kali ia sempat mengerahkan tenaga dalam hingga kejernihan pikirannya masih dapat dipertahankan Laki-laki itu larikan kudanya melalui jalan yang berliku-liku Sampai akhirnya, kuda itu melulu naik turun di antara batu pada sebelaka Lebih satu jam kemudian, kuda itu tidak meneruskan perjalanan lagi Laki-laki itu lantas menurunkan Kiao Hong dan memondongnya ke atas puncak Makin jauh makin tinggi Badan Kiao Hong sebenarnya sangat berat Tapi orang itu sama sekali tidak merasakan apa-apa Bahkan dapat lari secepat terbang di tebing karang yang terjal itu Suatu ketika, jalan di depan terhalang oleh selat jurang yang dalam Orang itu lantas menggunakan tambangnya lagi untuk menggubat pohon di seberang selat Lalu melayang ke seberang sana Diam-diam Kiao Hong terperanjat dan heran Kiao menyeberangi jurang melintasi selat aku pun bisa jika bertangan kosong Tapi bila memondong seorang seperti dia Tak dapatlah aku Setelah melalui tebing karang dan banyak selat jurang yang berbahaya Kemudian jalanan lantas menurun ke bawah Lalu masuk ke suatu lembah jurang yang dalam sekali hingga langit hampir tak kelihatan Akhirnya berhentilah orang itu dan taruh Kiao Hong di tanah Sesudah berdiri tegak Segera Kiao Hong berkata Sungguh terima kasih atas pertolongan In Heng Saudara berbudi Ini dapatkah Kiao Hong mohon melihat wajah asli In Heng Sinar mati orang berbaju hitam itu berkilat-kilat Membayang Kian kemari di muka Kiao Hong Sejenak kemudian barulah dia membuka suara Di dalam gua situ terdapat rangsum yang cukup untuk setengah bulan Boleh kau rawatmu kamu di sini Musuh pasti tidak dapat menyusul kemari Kiao Hong mengiakan sekali Ia pikir dari suaranya ini Agaknya dia bukan orang muda lagi Orang itu juga sedang mengamat-amati Kiao Hong Pada saat lain mendadak tangan kanannya bergerak Kelak, tahu-tahu Kiao Hong digamparnya sekali Keruan Kiao Hong kaget Tempelengan itu dilakukan dengan cepat luar biasa Pula Kiao Hong sama sekali tidak Menduga orang akan menghajarnya Ketiga, Kiao memukul itu pun sangat pintar Maka Kiao Hong tidak sempat menghindar Tapi ketika orang itu hendak menempelengnya untuk kedua kalinya Walaupun pukulan susulan ini cepat luar biasa Tapi Kiao Hong sudah sempat berjaga-jaga Tidak nanti ia kena digampar lagi Cuma mengingat orang adalah cuan penolong kiwanya Ia tidak ingin mengadu telapak tangan dengan orang itu Tempat yang diarah jari Kiao Hong adalah Loe Kiong Hiat di tengah telapak tangan laki-laki itu Jika pukulannya diteruskan Itu berarti telapak tangannya sengaja diberikan kepada jari Kiao Hong Ilmu silat orang itu sangat tinggi Dengan sendirinya gerak-geriknya juga sangat cekatan Sebelum telapak tangan tertutup Mendadak tangannya membalik Yang dibuat menggampar berubah menjadi punggung tangan orang itu Tapi Kiao Hong juga cepat sekali menggeser jarinya Ia incar arah datangnya punggung tangan lawan Jarinya tepat memapak jikan hiat di punggung tangan orang itu Terdengarlah laki-laki itu tertawa panjang Ia tarik kembali tangannya yang sudah mendekati sasranya itu Sebaliknya tangan kiri terus menabas Tapi Kiao Hong mendadak juga junurkan jari tangan kiri Ujung jari tepat mengincar au kayat di tepi telapak tangan orang Begitulah dalam sekejap saja Kedua tangan laki-laki berbaju hitam itu naik turun Bagaikan orang menari dan sekaligus sudah belasan serangan dilancarkan Namun Kiao Hong juga tidak kalah tangkasnya Ia melulu bertahan saja tanpa balas menyerang Selalu ia pasang jarinya untuk melancarkan hiat di telapak tangan orang yang hendak menyerangnya itu Kalau pertama kali tadi laki-laki itu dapat menghajar Kiao Hong adalah disebabkan bekas pangcu itu tidak menduga sama sekali Tapi serangan selanjutnya tidak mungkin dapat Mengenainya lagi Maka serangan dan tangkisan itu berlangsung dengan cepat Ilmu silat yang mereka gunakan sama-sama kelas wahid yang jarang ada di dunia Setelah genap menyerang 20 kali Mesti Kiao Hong dalam keadaan terluka Namun gerak-gerik dan jitunya menangkis sedikit pun tidak menjadi kendur dan meleset Mendadak laki-laki baju hitam itu menarik kembali tangannya dan melompat mundur Katanya, kamu benar-benar seorang tolol Seharusnya aku tidak perlu menolongmu Dengan hormat aku bersedia menerima nasihat inkong Chuan penolong Kata Kiao Hong dengan rendah hati Kamu ini sungguh ledai tolol Oh laki-laki baju hitam itu Kau sendiri meyakinkan ilmu silat yang tiada bandingannya di dunia ini Tapi mengaparlah mengorbankan jiwa secara sia-sia bagi seorang anak darah yang kurus kecil begitu? Dia bukan sana kandangmu, tiada budi tiada kasih, cantik tidak, manis tidak Masakah di dunia ini ada seorang tolol seperti dirimu dan bersedia berkorban jiwa Baginya petua inkong memang benar, sahut Kiao Hong dengan menghela nafas Perbuatanku yang tidak mendatangkan manfaat ini memang tidak tepat Soalnya karena terdorong oleh nafsu yang murka Lalu bertindak tanpa pikirkan akibatnya Tiba-tiba laki-laki baju hitam menengadah sambil terbahak-bahak Suara ketawanya terasa agak memilukan Kiao Hong menjadi bingung Mendadak orang itu melompat pergi hingga jauh Sekali melesat lagi Segera orangnya menghilang di balik batu karang sana Inkong-inkong seru Kiao Hong Namun orang itu tidak menyahut juga tidak balik lagi Maksud Kiao Hong hendak mengejarnya Tapi baru bertindak selangkah Segera ia terhuyung-huyung akan roboh Cepat ia pegang dinding karang di sampingnya dan tenangkan diri Waktu ia menoleh Ia lihat di balik dinding karang itu ada sebuah gua Ia meremblet dinding dan masuk gua itu dengan perlahan Ia lihat dalam gua sudah banyak tersedia Rangsum kering sebangsa ikan asin, dendeng, kacang, beras goreng dan sebagainya Yang paling menarik adalah tersedia pula seguchi arak Segera Kiao Hong membuka tutup guci arak itu Seketika bau arak yang semerbak menusuk hidung Terus saja ia gunakan tangannya untuk merauk arak dan diminum Ternyata arak itu adalah arak pilihan yang sangat sedap Sungguh terima kasihnya tak terhingga Pikirnya, Inkong itu benar-benar seorang yang pintar Ia tahu aku gemar minum arak Maka sengaja menyediakan minuman enak ini untukku Obat luka yang dibubuhkan laki-laki baju hitam itu ternyata sangat mujarab Hanya beberapa jam saja darah sudah mampet Ditambah wetang Kiao Hong sangat tinggi Walaupun lukanya cukup parah Namun sembuhnya ternyata sangat cepat Baru 6-7 hari ia tinggal di dalam gua itu Dan luka pun hampir sembuh seluruhnya Selama beberapa hari itu yang selalu terpikir olehnya Hanya dua soal Siapakah musuh yang memfitnah diriku itu Dan siapakah Inkong yang menolong aku itu Ilmu silat kedua orang itu Baik musuh yang tak dikenal maupun Inkong Cuan penolongnya semuanya sangat tinggi dan agaknya tidak di bawah Kiao Hong sendiri Padahal tokoh bulim yang memiliki kepandayan setinggi itu sedikit sekali Boleh dikatakan dapat dihitung dengan jari Tapi meski Kiao Hong coba berpikir dan mengingat-ingat Atau tiada seorang tokoh bulim yang menyerupai kedua orang itu Bahwa musuh itu susah diterka Itu memang masuk di akal Tapi Cuan penolong yang telah bergebrak 20 jurus dengan dirinya itu Seharusnya dapat diduga gaya permainan silatnya itu dari aliran mana dan golongan apa Namun sedikitpun ia tetap tidak dapat menerkanya Sebab setiap jurus serangan Yang dilontarkan Cuan penolong tadi semuanya silat biasa saja Yaitu terdiri dari ilmu pukulan yang sangat umum Mirip seperti dirinya waktu melawan Hianlan Tai Su dengan ilmu pukulan Tai Chao Tiang Kun Sedikitpun Inkong itu tidak memakai ilmu silat gelolongan sendiri hingga asal-usulnya susah diketahui Sebagai seorang ksataya Meski kedua soal penting itu tak bisa dipecahkan Namun segera dikesampingkannya dan tak dipikir lagi Seguci arak itu tidak cukup dua hari sudah habis diminum olehnya Sedang lukanya setengah bulan kemudian juga hampir sembuh seluruhnya Selama belasan hari tidak minum arak Ia menjadi ketagihan Ia tidak tahan lagi Ia menduga untuk mi lompati selat lebar dan jurang dalam sudah cukup kuat Maka ia lantas meninggalkan gua tempat istirahat itu dan berkecimpung di dunia kangung lagi Pikirnya di tengah jalan, sesuah acu jatuh di bawah cengkraman mereka Kalau dibunuh tentu sudah mati, sebaliknya kalau masih hidup tentu tidak perlu aku mengurusnya lagi Urusan paling penting sekarang adalah harus ku selidiki hingga jelas siapakah sebenarnya diriku ini Tapi ayah ibu dan suhu dalam waktu sehari saja telah dibunuh musuh Rahasia tentang asal usulku ini menjadi lebih susah dipecahkan Jalan satu-satunya sekarang harus ku pergi keluar perbatasan gangbun koan untuk membaca tulisan yang terukir di dinding batu sana Setelah ambil keputusan demikian, segera ia menuju ke arah barat laut Setiba di kota, terus saja ia minum arak sepuasnya Tapi sekali minum sangu yang di bawahnya telah dihabiskan Waktu itu ia berada di kota Liong koan Malamnya ia lantas menggerayangi kantor residen Ia ambil beberapa puluh tel terak dari kas negara Dengan begitu ia dapat makan minum besar lagi sepanjang jalan dengan biaya negara Beberapa hari kemudian sampailah dia di Tai Chi U Gangbun koan itu terletak antara 30 lidi utara Tai Chi U Daulu waktu Kiao Hang mengembara juga pernah datang ke kota ini Cuma tatkala itu dia ada urusan penting Maka hanya sepintas lalu saja kota itu dikenalnya Menjelang lohor ia sampai di Tai Chi U Maka lebih dulu ia makan minum sekenyangnya Lalu keluar kota dan menuju ke utara Dengan kecepatan larinya Jarak 30 lidi itu tiada setengah jam sudah dicapainya Sesudah mendaki lareng bukit Ia lihat di kanan kiri jalan dinding karang berdiri tegak menyempit Jalan di tengah selat bukit itu berliku-liku Memang benar tempat yang berbahaya dalam ilmu militer Sebabnya tempat itu diberi nama ganbun koan atau pintu gerbang burung belibis Iyalah untuk mi lukiskan betapa terjalnya dinding karang di situ Bahwasannya setelah musim dingin Burung belibis yang mengungsi ke selatan Waktu kembali ke utara Mesti mi lalui selat gunung yang terjal itu Tapi saking tingginya puncak pegunungan di situ Terpaksa burung belibis harus terbang lewat melalui selat di tengah apitan dinding karang Sebab itu tempat ini diberi nama ganbun koan Diam-diam Kiao Hang pikir Hari ini aku datang dari selatan Bila tulisan dinding karang itu menyatakan aku Kiao Hang memang benar adalah keturunan cidan Maka sekeluar dari ganbun koan ini Selamanya aku akan menjadi orang utara ganbun koan dan takkan pernah kembali ke selatan lagi Dibandingkan burung belibis yang tiap tahun sekali mesti pulang pergi ke utara dan selatan Terang burung itu jauh lebih bebas dan merdeka daripada diriku Berpikir demikian, mau tak mau ia jadi berduka dan pedih Ganbun koan itu terhitung salah satu benteng penting dalam pertahanan negara Song pada waktu itu Di antara lebih 40 koan, benteng atau tos penjagaan bantit yang siang atau tembok besar Di wilayah Soasai, ganbun koan itu termasuk yang paling kuat dan megah Beberapa puluh li di luar benteng pertahanan itu adalah batas negeri kerajaan Liao Karena itulah di ganbun koan ada pasukan penjaga yang kuat Kalau meneruskan perjalanan melalui pintu benteng penjagaan Tentu Kiao Hang akan ditanya penjaga di situ Maka ia sengaja berputar ke arah barat Ia ambil jalan hereng bukit dan sampai di Kotnia, Bukit Buntu Ia pandang sekeliling bukit itu Ia liah jauh di timur Sananggo Taisan menjulang tinggi mencakar langit Arah lain juga penuh hereng bukit yang menghijau kebiruan tak berujung Suasana sunyi senyap Kiao Hang teringat pada masa dahulu Pernah mendengar cerita tentang sejarah ganbun koan Yang merupakan benteng pertahanan dalam melawan serbuan bangsa tartar Bangsa Hun dan lain-lain yang seringkali mengganggu wilayah Tiongkok Apabila sekarang ternyata benar dirinya adalah keturunan bangsa asing Cidan Maka boleh dikatakan dirinya adalah keturunan bangsa yang suka menyerbu ke wilayah Tiongkok selama beratus tahun ini Ia memandang jauh ke utara dan berpikir Tatkala Ong Pangcu, Tio Cisan dan lain-lain menyergap musuh bangsa Cidan di luar ganbun koan dulu Tentu mereka pilih suatu tempat yang paling baik di hereng bukit Melihat keadaan sekitar tempat ini, rasanya tempat yang paling tepat adalah hereng sebelah barat laut ini Ya, besar kemungkinan di es itulah mereka menyergap musuh Segera ia berlari ke bawah bukit dan sampai di sana Tiba-tiba hatinya merasakan semacam tekanan batin yang memilukan Ia lihat di situ terdapat sepotong batu karang raksasa Menurut cerita Tikong Tai Su, katanya dahulu para ksatria Tionggoan sana bersembunyi di balik sebuah batu karang Lalu menghamburkan senjata gelap berbisa ke arah musuh Melihat gelagatnya, sekarang mungkin batu karang raksasa inilah yang dimaksudkan Kira-kira beberapa meter di sisi jalan sana ada jurang yang sangat dalam Di permukaan jurang tertutup kabut tebal hingga betapa dalamnya jurang itu sukar dijajaki Diam-diam Kiaw Hang berpikir, bila cerita Tikong Tai Su itu memang benar Maka sesudah ibuku dibunuh mereka, lalu ayahku membunuh diri dengan terjun ke jurang ini Tapi begitu terjun ke bawah, beliau tidak tega aku ikut menjadi korban Maka aku telah dilemparkan ke atas dan tepat jatuh di atas tubuh Ong Pangcu Dan, tulisan apakah yang ditulisnya di dinding batu yang dimaksudkan itu Ketika ia berpaling dan memandang dinding karang yang berada di sisi kanan Ia lihat dinding gunung di situ halus licin dan cukup lebar Tapi tepat di bagian tengah dinding itu tampak penuh bekas bacokan kapak Terang ada seorang yang sengaja menghilangkan tulisan yang katanya terukir di dinding itu Kiaw Hang berdiri termangu-mangu di depan dinding batu itu dengan perasaan bergolak Sungguh ia ingin putar senjata dan mengangkat kepalan untuk menghantam dan membunuh sepuas-puasnya Tapi mendadak teringat sesuatu olehnya Waktu aku keluar dari Kepang Pernah aku bersumpah dengan mematahkan golok tancing Aku menyatakan selama hidup ini takkan membunuh seorang pun bangsa Han Baik aku terbukti orang Cidan atau bukan Akan tetapi, dengan pertarungan sengit di Cip Hian Cheng itu Sekaligus entah sudah berapa orang yang telah ku bunuh Dan sekarang timbul pula keinginanku hendak membunuh Bukankah perbuatanku ini telah melanggar sumpahku sendiri? Ai, urusan sudah terlanjur begini Biarpun aku tak mengganggu orang Toh orang yang akan mengusik diriku Jika aku dianggian saja pasrah nasib Untuk dibunuh orang Apakah sikap demikian cukup bijaksana sebagai seorang ksatria Padahal jauh-jauh ia datang keluargaan bunkuan ini Tujuannya adalah ingin membaca tulisan di dinding batu ini Untuk menyelidiki asal-usulnya sendiri yang sebenarnya Akan tetapi usahanya sekarang ternyata sia-sia belaka Perangainya makin lama semakin gopoh dan suka asran Tiba-tiba ia berteriak-teriak Aku bukan orang Han Aku bukan orang Han Aku adalah orang Cidan ya Aku orang Cidan dan tangannya terus menghantam susul-menyusul ke arah dinding batu itu Maka terdengarlah suara kumandang yang riuh-gemuruh menirukan teriakan Akibat hantaman Kiaw Hang pada dinding batu itu Karena tekanan batinnya yang tak terlampiaskan itu Maka pukulan Kiaw Hang itu masih terus dilontarkan tanpa berhenti Kesehatannya memang sudah lama sembuh Ditambah tenaga dalamnya sangat kuat Maka setiap pukulannya semakin keras daripada pukulan yang lain Begitu hebat caranya mengamuk hingga seakan-akan segala duka derita yang dirasakannya selama ini hendak dilampiaskan atas dinding batu itu Tengah ia menggempur dinding batu itu Tiba-tiba dari belakang suara seorang wanita yang nyaring merdu berkata Kiaw To'aya, jika engkau memukul terus Sebentar gunung ini tentu akan kau bikin gugur Kiaw Hang melengak oleh teguran itu Waktu ia menoleh, ia lihat di balik batu sana Di bawah sebatang pohon berdiri seorang gadis jelita dengan mengulung senyum Siapa lagi dia kalau bukan si Acu Heran dan girang juga Kiaw Hang Cepat ia mendekati dan menyapa dengan tertawa Hei, Acu kamu selamat dan tidak apa-apa Tapi karena dia habis marah-marah Maka tertawanya itu dengan sendirinya rada dipaksakan dan kurang wajar Kiaw To'aya, engkau sendiri juga baik-baik Bukan sahut Acu Ia pandang Kiaw Hang sejenak, mendadak ia menubruk ke dalam pelukan bekas pangcu itu sambil meratap Oh, Kiaw To'aya, aku sudah, sudah menunggu lima hari lima malam di sini Ku kuatir engkau takkan datang, tapi sekarang ter, ternyata datang juga Dan syukurlah engkau ternyata selamat tak kurang suatu apapun Meski ucapan Acu itu terputus-putus, tapi penuh rasa girang dan lega Dengan sendirinya Kiaw Hang dapat merasakan betapa gadis itu memperhatikan keselamatannya Hatinya tergerak segera bertanya Mengapa kau tunggu aku di sini selama lima hari lima malam? Dan dari, dari mana kau tahu aku akan datang kemari perlahan Acu mendongak Tiba-tiba ia ingat dirinya berada di dalam pelukan seorang laki-laki, wajahnya menjadi merah Cepat ia melepaskan dari dan melangkah mundur Ia merasa malu dirinya tadi telah lupa daratan dan tanpa sadar menyusup dalam pelukan orang Mendadak ia membalik tubuh dengan kepala menunduk Hi, kenapakah Acu? tanya Kiaw Hang bingung Namun Acu tidak menjawab, ia merasa hati berdebar-debar Selang sejenak, ia berpaling sedikit sambil melirik Tapi lantas membalik ke sana lagi dengan malu-malu Melihat sikap si gadis yang aneh itu, Kiaw Hang lantas tanya Acu, adakah sesuatu yang akan kau katakan? Jika ada, katakanlah terus terang Kita pernah sama-sama menghadapi kesukaran dan merupakan kawan sehidup semati Apa yang kau pantangkan lagi? Muka Acu merah jengah lagi Sahutnya lirih, ti, tidak Perlahan Kiaw Hang pegang pundak gadis itu dan diputar ke arah matahari Maka jelas terlihat wajah gadis itu meski masih pucat dan agak kurus Tapi air muka yang kepucat-pucatan itu bersemu merah pula Dan bukan lagi muka pucat pasti waktu terluka parah tempoh hari Segera Kiaw Hang pegang tangan Acu untuk memeriksa nadinya Ketika pergelangan tangan Acu tersentuh jari Kiaw Hang Tanpa terasa badan gadis itu tergetar bagai kena aliran listrik Kiaw Hang menjadi heran, ia tanya Kenapa? Apa badanmu kurang enak kembali wajah Acu merah dadu? Sahutnya cepat? Oh, ti, tidak Tak apa-apa sesudah Kiaw Hang periksa nadi Acu Ia merasa denyut nadi itu tenang dan kuat Sedikit pun tiada tanda luar biasa Maka katanya, kepandaian si sini benar-benar sakti Pengobatannya selalu ces peleng Sungguh tidak bernama kosong Ya, beruntung sobatmu peksikiati yang lo telah mengancam tabib sakti itu dengan golok di dada Karena terpaksa, barulah ia mengobati aku Tutur Acu Dan sesudah kau sembuh, ternyata mereka mau juga membebaskanmu Ujar Kiaw Hang Huh, masakah mereka begitu baik jengek Acu dengan tertawa Justru mereka selalu merecoki aku, baru kesehatanku sedikit pulih Setiap hari paling sedikit ada belasan orang yang mengajukan macam-macam pertanyaan dan gertekan padaku Mereka tanya Kiaw To'aya pernah hubungan apa dengan aku? Ada yang tanya siapakah gerangan laki-laki berbaju hitam yang menolongmu itu? Dan kemanakah engkau digondol? Sudah tentu aku tidak tahu Maka aku menjawab dengan sejujurnya Tapi mereka tidak percaya padaku dan mengancam takkan memberi makan Akan menyiksa padaku dan lain-lain gertakan lagi Terpaksa Aku mengarang pengakuan yang tidak betul Aku sengaja bilang laki-laki berbaju hitam itu datang dari Kunlunsan Lain hari ku katakan dia datang dari pulau di Tanghai dan macam-macam dongengan lain yang lucu Bercerita sampai di sini Ia jadi teringat pada para ksatria Tionggoan yang dibohongi dan dipermainkan olehnya itu Saking gelinya ia tertawa cekikikan Dan mereka percaya tidak pada obrolanmu Tanya Kiao Hang ikut geli Ada yang percaya, ada yang tidak Dan ada yang setengah percaya dan setengah tidak Sahut acu Ku yakin di antara mereka tiada seorang pun yang kenal dengan tokoh berbaju hitam itu Maka aku sengaja mengarang cerita yang aneh dan hayal Biar mereka curiga dan ketakutan serta selalu kebat-kebit Padahal siapakah tuan penolong berbaju hitam itu Sampai kini aku sendiri pun tidak kenal Ujar Kiao Hang Coba bila ku dengar dongenganmu itu Mungkin aku pun percaya Eh, jadi engka sendiri pun tidak kenal dia Habis, mengapa beliau sudi menyerempet bahaya untuk menolongmu Tanya acu heran Tapi memang begitulah perbuatan seorang pendekar sejati Seorang ksatria yang suka menolong sesamanya Ai, entah kira bagaimana harus ku balas budi cuan penolong itu Dan entah bagaimana pula harus ku tuntut balas pada musuh yang belum ku kenal Kata Kiao Hang dengan penuh menyesal Apalagi aku pun belum tahu apakah aku bangsa hang atau cidan Juga tidak tahu perbuatanku sendiri selama hidup ini betul atau salah Oh, Kiao Hang wahai, Kiao Hang Sia melihat Kiao Hang sangat sedih Tanpa terasa acu memegang tangan bekas pangcu itu Hiburnya dengan suara lembut Kiao to'aya, buat apa mencari susah sendiri? Segala kejadian pada akhirnya tentu akan terang Asal engkau merasa tidak berdosa Segala perbuatanmu dapat dipertanggungjawabkan kepada siapapun juga Maka engkau tidak perlu gentar lagi Benar, aku justru merasa berdosa Makanya sedih Sahut Kiao Hang Tempo hari aku telah bersumpah takkan membunuh seorang pun bangsa hang Tetapi sekarang, engkau terpaksa membela diri Kalau tidak balas menyerang Tentu engkau sendiri sudah binasa dikeroyok mereka Ujar acu Sebagai seorang laki-laki yang bisa berpikir panjang Cepat juga Kiao Hang Kesampingkan tekanan batinnya itu Katanya kemudian Menurut Kikong Tai Sudeng Orang yang mengaku bernama Tio Cisan itu Katanya pada dinding batu ini ada tulisannya Entah mengapa sekarang telah dihapus orangnya Memang sudah kuduga engkau pasti akan memeriksa tulisan di dinding ini Makanya aku menantimu di sini sesudah lolos dari bahaya Kata acu Kira bagaimana kau lolos dari bahaya Apakah ditolong pula oleh peksikiatannya Kiao Hang Bukan, sahut acu dengan tersenyum Bukankah engkau masih ingat aku pernah menyamar sebagai hosyo Untuk mengelabdoi padri siyaulim siya Kepandayanmu yang nakal itu memang hebat Sahut Kiao Hang Dan setelah lukaku agak sembuh Menurut si Sin Ih Katanya tidak perlu diobati lagi Cukup tetirah beberapa hari lagi tentu akan sehat kembali Dalam pada itu dongeng yang kukarang Untuk menipu mereka itu makin lama makin banyak Dan macam-macam hingga aku sendiri pun bosan Pula merasa khawatir atas dirimu Maka pada suatu malam Kembali aku menyaruh sebagai seorang tokoh untuk meloloskan diri Kamu menyaruh lagi? Menyaruh siapa? Tanya Kiao Hang Aku menyaruh sebagai si Sin Ih, sahut acu Menyaruh sebagai si Sin Ih Dapat menyaruh dengan percis Kiao Hang menegas dengan terheran-heran Tentu saja dapat, sahut acu Setiap hari aku bertemu dan paling sering pula bicara dengan dia Maka sikapnya dan gerak-geriknya sangat apa bagiku Lagi pula hanya dia seorang yang paling sering berada bersamaku Malam itu aku pura-pura pingsan, segera ia memeriksa nadiku Kesempatan itu kugunakan untuk penceturat nadinya secara mendadak Sehingga dia tidak berani berkutik dan mau tak mau pasrah nasib padaku Diam-diam Kiao Hang geli di dalam hati Sungguh sial Tabib Sakti itu Yang dipikirkan oleh Tabib itu hanya mengobati orang Sudah tentu tak diduganya bahwa Buddha Setan ini bisa menggelap padanya Begitulah aku lantas tutup jalan darahnya Demikian acu menyambung Tapi ilmu tutupanku kurang pandai Ku khawatir dalam waktu singkat dia akan bergerak lagi Maka ku tambahi dia dengan ringkusan kain sobekan seperai Kaki tangannya kuikat dan mulutnya ku sumbat Lalu ku gusur dia ke atas ranjang Sesudah ku copot dulu baju dan sepatunya Ku tutupi dia dengan selimut Hingga kalau dipandang dari luar Tentu orang akan menyangka aku yang tidur di situ tanpa curiga Kemudian ku pakai baju dan sepatu serta kopiahnya Aku coret mukaku dengan garis-garis keriput hingga mirip Tabib Sakti itu Yang masih kurang hanya tinggal jenggotnya saja Kurang jenggot Kyao Hang menegas Ehem, jenggotnya yang panjang dan sudah mulai umanan itu agak sulit dipalsukan Tak bisa memalsu, terpaksa aku memakai yang asli Ujar acu Pakai yang asli Kyao Hang menegas dengan heran Ya, ku pakai yang asli Ku ambil pisau dari peti obat dan mencukur jenggotnya Lalu ku tempelkan jenggot pinjaman itu di mukaku Dengan demikian jenggot si Tabib Sakti itu ku pindahkan tanpa memalsunya Sudah tentu Tabib itu keki setengah mati Tapi apa yang bisa dia perbuat? Ia mengobati aku karena terpaksa Aku mencukur jenggotnya juga tak dapat dikatakan membalas susu dengan air tuba Apalagi sesudah ku cukur jenggotnya Ia menjadi jauh lebih muda tampaknya dan lebih tampan dari biasanya Bercerita sampai sini Tertawalah kedua orang dengan geli Dan sesudah menyaru sebagai si Sin Ih Dengan lagak tuan besar aku lantas keluar dari Cip Hian Cheng dan dengan sendirinya tiada seorang pun berani menegur padaku Malahan ku perintahkan orang-orang di S itu menyediakan kuda dan sanggung seperlunya Lalu ku angkat kaki, demikian acu meneruskan Sesudah jauh dari Cip Hian Cheng, segera ku bubut bersih jenggot tempelan itu dan berubah menjadi laki-laki muda Orang-orang di Cip Hian Cheng itu baru akan mengetahui lolosnya diriku pada esok paginya Tapi sepanjang jalan aku menyamar orang lain lagi secara berganti-ganti hingga takkan dapat mereka temukan Bagus, sungguh bagus sorak Yau Hang sambil bertepuk tangan Tapi mendadak ia ingat pernah melihat bayangan belakang diri sendiri dalam cermin perunggu di ruang potih di Siau Lim si tempoh hari Tak kala itu ia terkesiap, lamat-lamat ia merasakan ada sesuatu yang kurang beres Kini demi mendengar cerita acu tentang menyaruh orang lain untuk menipu Kembali ia merasakan ketidakberesan seperti dulu itu Maka segera ia berkata, acu, coba kau putar tubuhmu Sudah tentu acu bingung akan maksud Kiao Hang Tapi ia menurut juga dan memutar tubuh Kiao Hang termenung sejenak memandangi belakang tubuh gadis itu Tiba-tiba ia lepaskan baju luar sendiri dan dikenakan pada badan acu Dengan muka kemerah-merahan acu menoleh Ia pandang bekas pangcu itu dengan sorot metli yang lembut dan melekat Katanya lirih, aku tidak dingin Tapi setelah memandangi bentuk tubuh acu dengan mengenakan bajunya itu Mendagak Kiao Hang menjadi terang seluk-beluk ketidakberesan yang mencengkam perasaannya itu Sekali tangannya bergerak, cepat ia pegang tangan si gadis sambil bertanya dengan suara bengis Hah, kiranya kau inilah Kau lakukan atas suruhan siapa? Lekas mengaku terus terang keruan acu kaget Tanyanya Kiao, Kiao To'aya, ada, ada apa? Dengan gelagapan Kau pernah menyaruh sebagai diriku dan Pernah memalsukan aku bukan tanya Kiao Hang Baru sekarang ia ingat pada kejadian tempoh hari Waktu ia terburu-buru hendak pergi menolong kawan keipang yang ditawan orang sehe Di tengah jalan ia pernah melihat bayangan belakang seseorang Tak kala itu ia tidak menaruh perhatian apa-apa Kemudian sesudah melihat bayangan belakang sendiri pada cermin perunggu di Siao Lin Si Barulah ia ingat bentuk tubuh belakang yang pernah dilihatnya itu mirip sekali dengan dirinya Padahal waktu dia tiba di tempat yang dituju lebih dulu Orang-orang keipang sudah bebas dari bahaya Dan semua orang mengucapkan terima kasih atas pertolongannya Yang pada hakikatnya bukan dia yang melakukannya Teat kala itu ia pun merasa bingung dan menduga pasti ada seorang lain yang telah memalsukan dirinya Kini setelah Miliat bangun tubuh acu sesudah mengenakan bajunya itu Sesudah dicek satu sama lain Mengertilah Kiao Hang akan duduknya perkara Terang gadis inilah yang telah memalsukan dirinya dan tidak mungkin orang lain Acu ternyata tidak heran dan khawatir lagi Sebaliknya ia mengaku terus terang dengan tertawa Ya, baiklah, aku mengaku pernah menyamar sebagai engkau Lalu ia pun ceritakan pengalamannya Menyaruh sebagai Kiao Hang untuk menolong anggota keipang dengan obat penawar racun itu Apa tujuanmu menyaruh diriku untuk menolong orang keipang bentak Kiao Hang Dengan bengis sambil melepaskan tangannya Acu terkesiap, sahutnya cepat Aku tidak bermaksud apa-apa Hanya untuk kelakar saja Kupikir mereka memperlakukan engkau kurang baik Sebaliknya engkau malah menolong mereka Tentu mereka akan merasa malu dan berterima kasih Ai, siapa duga ketika di Cip Hian Cheng mereka tetap begitu kejam padamu Sama sekali tidak ingat budi kebaikanmu Masa lalu, air muka Kiao Hang makin kering Mendadak ia tanya pula dengan menggertak gigi Habis, mengapa kau palsukan aku pula untuk membunuh ayah bundaku Dan membinasakan suhuku di Sio Lim Si seketika Acu melonjak kaget Serunya, hah, mana bisa jadi? Siapa bilang aku memasukkan dirimu untuk membunuh ayah bunda dan guru musuh Huku kena serangan musuh hingga terluka dalam Begitu melihat diriku beliau lantas menuduh aku yang turun tangan ke Ji itu Masakah bukan perbuatanmu kata Kiao Hang? Sampai di sini sebelah tangannya perlahan diangkat dengan nafsu membunuh Asal jawaban Acu kurang memuaskan Seketika gadis itu akan binasa di bawah gaplokannya Melihat sikap Kiao Hang yang kering itu Acu merasa takut, tanpa terasa ia mundur dua tindak Dan ia mundur lagi beberapa tindak Tentu gadis itu akan terjerumus ke dalam jurang di belakangnya itu Jangan bergerak, berdiri di situ cepat Kiao Hang membentak Saking ketakutannya hingga air matu acu bertucuran Sahutnya dengan gemetar Aku, aku, tit, tidak membunuh ayah bundamu dan tidak, tidak membinasakan suhumu Masakah aku mampu membunuh, membunuh gurumu yang berkepandaian tinggi itu Ucapan terakhir itu ternyata sangat tepat hingga hati Kiao Hang terketuk Gurunya, Hyankoh Taishu, tewas oleh semacam ilmu pukulan dasyat dari lewekang yang tinggi Hal ini mana tidak mungkin dapat dilakukan acu yang berkepandaian tak seberapa tinggi ini Segera ia sadar telah salah menuduh acu Secepat kilat tangannya menyambar ke depan Ia tarik tangan gadis itu ke dekat dinding batu agar gadis itu tidak terpeleset ke bawah jurang Lalu katanya, ya, benar, bukan kamu yang membunuh suhuku baru sekarang Acu bisa tertawa, ia tepuk dada sendiri tanda lega Katanya, ai, hampir aku mati ketakutan Mengapa engkau begini sembrono, jika aku mempunyai kepandaian membunuh gurumu Masakah aku tidak membantumu menghajar orang-orang di Cip Hian Cheng itu Melihat gadis itu cuma mengomel sekadarnya saja Kiao Hang merasa menyesal Katanya pula, akhir-akhir ini pikiranku memang sedang kusut dan suka sembarangan omong Harap Nona jangan marah padaku Jika aku marah, sejak tadi aku tak sudi bicara padamu lagi Sahut acu tertawa Untuk sejenak yao hang termangu-mangu, tiba-tiba tanyanya pula Acu, kepandaianmu menyamar itu dipelajari dari siapa? Apakah gurumu masih mempunyai murid lain lagi? Tiada yang mengajar padaku, sahut acu Sejak kecil aku suka menirukan gerak-gerik orang lain Semakin meniru semakin pintar Mengapa harus belajar pada guru segala inilah aneh sekali? Tapi, ternyata di dunia ini masih ada seorang lain lagi yang sangat mirip diriku Hingga suhu salah sangka sebagai diriku yang sebenarnya Ujar Kiao Hang dengan menyesal Jika ada titik terang demikian, urusan menjadi mudah diselidiki Kata acu Marilah kita pergi mencari orang itu untuk memaksanya mengaku duduknya perkara Benar, sahut Kiao Hang Tapi, dunia seluas ini, kemana dapat mencari orang itu Ia coba memperhatikan tulisan pada dinding yang sudah terhapus itu Guna mencari sesuatu tanda yang mungkin berguna Tapi meski sudah dipandang dari sini dan diperiksa dari sana Tetap tiada sehuruf pun yang dikenalnya Katanya kemudian, acu untuk mengetahui apa yang ditulis di dinding ini Aku bermaksud mencari tikong kaisu untuk minta keterangan padanya Sebelum membuat terang urusan ini Sungguh aku tidak enak makan dan tidak nyenyak tidur Tapi mungkin dia tidak mau menerangkan padamu Ujar acu